Terima kasih atas sambutan hangatnya di penida ofisial. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional dalam kurung TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabumingraka, Silvester Matutina, meminta para pendukung untuk mematuhi imbauan Prabowo untuk tetap menjaga perdamaian. Ada pun aksi unjuk rasa di patung kuda Jakarta Pusat pada Jumat dalam kurung 19 April 2024 hari ini sempat diwarnai aksi lempar batu dan botol. Sebenarnya Prabowo telah meminta pendukungnya untuk membatalkan aksi di depan gedung MK. Namun tetap saja ada sejumlah pendukung Prabowo yang turun ke jalan hari ini. Ya, kami semua sebenarnya mematuhi apa yang diminta atau diimbau oleh Pak Prabowo. Makanya kami sepakat semuanya. Baik itu pendukung. Relawan atau simpatisan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk tidak turun hari ini. Ujar Silvester saat dimintai konfirmasi pada Jumat. Tapi mungkin ada juga beberapa yang mungkin merasa bahwa selama ini mereka merasa dituduh atau diisolasi. Akhirnya mungkin mereka turun juga. Tambahnya, Silvester meminta para pendukung untuk menghentikan unjuk rasa yang dilakukan. Dia kembali mengingatkan imbauan Prabowo di mana Capres pemenang pemilu 2024 tersebut tidak ingin suasana menjelang pembacaan putusan sidang sengketa Pilpres 2024 oleh Makamah Konstitusi menjadi tidak kondusif. Jadi kami yakin bahwa rakyat telah memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran dengan 58. 6 persen menang. Sesuai hasil keputusan dari KPU. Dan juga tidak ada sengketa ataupun pelanggaran apapun yang dilaporkan kepada Bawaslu. Tambah Silvester. Diketahui, aksi lempar aneka benda mewarnai unjuk rasa yang berlangsung di sekitar patung kuda Arhuna Wijaya Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat dalam kurung 19 April 2024. Pengamatan Kompas.com awalnya unjuk rasa menuntut Makamah Konstitusi dalam kurung MK untuk bersikap adil dan benar dalam menyelesaikan sengketa pemilu 2024 itu berlangsung kondusif. Situasi kemudian berubah panas ketika ada kelompok masa yang datang dan menempati sisi kiri patung kuda, tepatnya di depan pos polisi Monas. Belum diketahui identitas kelompok masa yang baru tiba tersebut. Mereka terpantau terdiri dari para pemuda mengenakan pakaian bebas dan dilengkapi satu unit mobil komando. Meski demikian, kelompok masa yang baru tiba diduga merupakan pendukung Prabowo Subianto Gibran Rakabumingraka. Tidak diketahui apa penyebab pastinya masa yang sudah lebih dulu berunjuk rasa kemudian melemparkan sejumlah benda ke arah masa yang baru tiba. Mulai dari botol air mineral, batu, dan bongkahan tanah. Beberapa saat kemudian polisi Satuan Sabhara menghalau aksi lempar tersebut. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari penidak ofisial.